Kremlin menyatakan siap memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat jika negeri tersebut menunjuk Rusia sebagai sponsor terorisme. Hal tersebut menyusul adanya usulan yang menunjuk Rusia menjadi negara sponsor teroris dalam rapat kongres di Amerika Serikat. Jika orang-orang diwaksin dan memutuskan untuk sepenuhnya menghentikan interaksi siapapun dengan Moskow, kami dapat menerimanya. Seharusnya tidak ada keraguan tentang itu, kata jurubicara kementerian negeri Rusia Maria Sakharova kepada wartawan saat jumpa pers pada Selasa 2 Agustus 2022. Saat ini, Rusia dengan Amerika Serikat memang sedang terjadi perang dingin akibat inovasi Vladimir Putin ke Ukraina, namun mereka tetap memiliki hubungan diplomatik. Dalam sebuah rekaman yang rame beredar di telegram juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak menyembunyikan bahwa tujuan mereka adalah perang hingga Ukraina terakhir. Senator Amerika Serikat, Lindsay Graham, mengatakan, Saya suka jalan yang kita lalui selama kita membantu Ukraina dengan senjata yang dibutuhkan dan dukungan ekonomi Ukraina akan berjuang sampai mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!